Intro Kita awal informasi pagi ini, Pemirsa Masjid Tuha Indrapuri yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Aceh merupakan satu dari banyaknya peninggalan peradaban Islam di Tanah Rencong. Ya, Pemirsa Masjid Tuha tersebut memiliki arsitektur benteng sekaligus candi karena merupakan peninggalan kerajaan Hindu Lamuri sekitar 604 Masehi. Masjid Tuha Indrapuri, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Aceh menjadi saksi perkembangan budaya Hindu dan Islam di Tanah Rencong. Saat memasuki kawasan masjid, Anda akan disuguhkan pemandangan kokohnya dinding luar masjid yang berbentuk segi empat. Sementara atap masjid yang berbentuk kerucut, ciri khas masjid masa lalu yang dipengaruhi budaya Hindu. Setelah menaiki belasan anak tangga sebelum masuk ke Serambi Masjid, Anda disambut dua kolam air di bagian depan. Airnya bisa digunakan untuk membasuh kaki para jemaah yang hendak melaksanakan ibadah shalat. Bangunan utama masjid berkonstruksi kayu dengan dinding beton yang disanggah oleh tiang-tiang kayu yang masih kokoh hingga sekarang. Masjid kuno bertingkah-tingkah ini sebelumnya merupakan bangunan candi yang dijadikan sebagai pura sekaligus benteng kerajaan Hindu Lamuri sekitar tahun 604 Masehi. Di masa Sultan Iskandar Muda, bangunan candi dialih fungsikan menjadi masjid. Memang benteng ini merupakan kerajaan daripada Hindu. Kerajaan daripada Hindu adalah Hindu India. Mereka lari ke sini ke Aceh, ditirma orang Aceh. Maka ditirikan tiga benteng. Satu di antaranya tempat adalah ratunya. Di sini tempatnya ratu. Kemudian mereka masuknya Islam di abad Melayu, abad ke-7 sampai abad selanjutnya. Selama bulan suci Ramadan, masjid ini digunakan warga untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah mulai dari itikaf, selatraweh hingga pengajian anak-anak. Untuk kunjungi masjid bersejarah ini, Anda harus menempuh jarak 24 km menggunakan kendaraan pribadi dari kusat kota Banda Aceh. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, ANEWS melaporkan. Pemirsaan nuansa penuh religius, selibuti segala aktivitas warga binan pemasyarakatan muslim atau rutan kelas 1 Depok, lantunan ayat suci Al-Quran, hingga pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan menemani bulan penuh berkah. Masjid Baitur Rahman yang berada di area rutan kelas 1 Depok inilah para narapidana umat muslim menuntut ilmu agama dalam mencari bekal sosial menuju hari kebebasan. Kesungguhan dan penuh hikmat terpancar dari raut wajah para benduan atau terhukum yang menjalani masa hukuman dari berbagai macam pelanggaran hukum pidana. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu dan sangat dihayati oleh para napi lainnya yang ikut menghabiskan hari-harinya di penjara selama bulan Ramadan untuk menuntut ilmu agama. Sampai sekarang saya sudah tahun kelima di dalam hutan sini, saya mendapatkan banyak faedah. Terutama yang saya dapatkan adalah kebisaan. Dari kebisaan islami dari pusolawat kepada baginda Nabi Muhammad, kemudian saya mendapatkan kebisaan yang lain, yaitu hafalan Quran yang awalnya saya cuma hafal lima juz, ini sekarang sudah hampir mau selesai, tinggal beberapa juz lagi. Kemudian saya mendapatkan keutamaan-keutamaan lain, faedah-faedah lain, yaitu dapat mempelajari kitab-kitab maulid-maulid yang lain, yang mana di luar saya tidak pernah mempelajari kitab-kitab maulid tersebut. Dan di dalam sini saya bisa mempelajarinya semuanya. Sementara Gavar kasih pelayanan tahanan, mengatakan memang tidak sulit dan tidak juga gampang. Untuk merubah napi menjadi lebih baik. Petugas setiap harinya memberikan jadwal sejak para napi bangun tidur hingga menjelang tidur, sehingga para napi bisa mengikuti jadwal yang sudah ada. Untuk kegiatan rohani, para napi ini memang memiliki program mengaji ataupun belajar mengaji. Jika sudah lancar dan bagus mengajinya, diangkat menjadi pengajar untuk napi lainnya yang mau belajar mengaji. Dan di bulan Ramadan inilah kegiatan mengaji ditingkatkan dengan Qodmul Tadarus Al-Quran di waktu zuhur menjelang makhrib dan setelah tarawih. Untuk bisa menghapal ataupun khatam dalam satu bulan ini, bisa khatam Al-Quran sebanyak, paling tidak dua kali. Itu yang pertama. Yang kemudian juga terkait Tadarus ini, juga warga binaan ditekankan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada jemaah kuasa tentunya. Terus juga biar untuk bisa keraatuh Al-Quran lah. Banyak juga kan dari tahanan kita ataupun warga binaan kita yang masih belum paham tentang baca tulis Al-Quran. Tak hanya kegiatan rohani, narapidana di rutan kelas 1 Depok ini pun banyak melakukan kegiatan positif lainnya dalam menuju hari kebebasan. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, gempa berkekuatan 6,1 Magnitudo di Tuban, Jawa Timur mengakibatkan warga panik dan berhamburan. Beberapa rumah warga juga mengalami kerusakan. Gempa sebesar 6,1 Magnitudo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjadi berulang kali. Tercatat 37 kali gempa susulan. Seperti yang terekam video amatir ini, warga panik dan berhamburan keluar. Selain itu, beberapa rumah rusak, seperti di kecamatan Soko, salah satu rumah warga atapnya robo, serta temboknya retak-retak. Di kecamatan Semanding, satu rumah robo, dan di kecamatan Bangilan, satu rumah robo. Sebelumnya gempa berkekuatan 6,1 Magnitudo, mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat Siang. Sedangkan, gempa susulan dengan Magnitudo 6,5 Skala Riktem juga terasa hingga Jakarta. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan. Gempa berkekuatan 6,1 Magnitudo yang melanda Tuban juga dirasakan sejumlah wilayah lain di Jawa Timur. Di Bojonegoro, gempa membuat pasien dan pengunjung RSUD Sumber Rejo panik lari keluar gedung, sedangkan di Pulau Bawean, Gresik, gempa merusak sejumlah rumah dan fasilitas umum. Panik akibat gempa, pekerja, pengunjung hingga pasien RSUD Sumber Rejo berhamburan lari keluar gedung. Sejumlah pengunjung rumah sakit mengaku, gempa dirasakan sekitar 30 detik dengan tekanan yang cukup kuat. Beberapa pasien bahkan mengaku pusing setelah merasakan guncangan gempa yang terjadi. Menurut data BMKG, gempa terjadi dua kali. Yang pertama pada pukul 11 lewat 22 menit dengan kekuatan 6 Magnitudo, sedangkan gempa kedua terjadi pukul 12 lewat 31 menit dengan kekuatan 5,3 Magnitudo. Sementara di Pulau Bawean, Keupatan Gresik, Jawa Timur, gempa menyebabkan kerusakan rumah warga serta fasilitas umum. Sejumlah dinding rumah warga retak, bahkan runtuh, serta jendela kaca pecah. Hingga kini, Pusat Pengendalian dan Operasi BPPD Keupatan Gresik masih terus melakukan pendataan dampak akibat gempa. Yang pertama itu dengan kekuatan 6 skala liter, kedalaman 6-10 kilo atau 4 jangkal, dan sampai saat ini masih ada beberapa gempa susulan. Dan yang terakhir ini mungkin lagi di skala 5,3. BPPD Gresik hingga kini masih memantau perkembangan gempa untuk antisipasi jika terjadi gempa susulan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah sakit di Surabaya dan Bojonegoro, Jawa Timur rusak akibat dampak gempa berkekuatan 6,1 Magnitudo. Akibatnya pasien harus dievakuasi keluar gedung rumah sakit. Gempa susulan yang berpusat di perairan utara Tuban, Jawa Timur terasa hingga kota Surabaya dan mengakibatkan kerusakan gedung rumah sakit Unair, RSUA, Surabaya. Bahkan puing-puing bangunan menimpa sejumlah sepeda motor di area parkir rumah sakit hingga mengakibatkan sejumlah sepeda motor mengalami kerusakan. Tak hanya itu, seluruh penghuni rumah sakit baik pasien maupun keluarga, dokter, perawat, dan pegawai menyelamatkan diri keluar gedung rumah sakit. Beberapa pasien rawat inap juga dievakuasi keluar gedung menuju halaman depan rumah sakit. panik semua, tapi saya coba menenangkan karena kan goyang, saya sendiri juga pusing waktu itu enggak mungkin aku lari, tapi aku jatuh juga. Jadi memang ada tingkat gawat yang macam-macam, ada gawat sekali yang ICI udah pasan penjelantur dan juga ada yang gawatnya penempat yang di rupangan dan juga ada pasien-pasien anak-anak seperti di atri mengantisipasi adanya gempa susulan pihak rumah sakit untuk sementara menempatkan pasien di tenda-tenda darurat yang dibangun BPPD Kota Surabaya di area parkir rumah sakit. Sementara itu di Bojonegoro belasan pasien yang dirawat di Gedung H Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sosodoro Cetukusumo memilih dirawat di lorong gedung. Mereka masih belum kembali ke ruang perawatan di latihan atas karena trauma setelah tiga kali beruntun merasakan getaran gempa yang cukup kuat. Tak hanya di RSUD Sosodoro Jatukusumo sejumlah pengunjung dan pasien di RSUD Sumber Rejo Bojonegoro juga sempat panik berhamburan keluar gedung setelah terjadinya gempa. Gempa kedua titik yang sama berkekuatan 5,3 magnitudo berlangsung pukul 12 lebih 31 WIB. Gempa besar ketiga di titik yang sama berlangsung pada pukul 15 lebih 52 WIB dengan kekuatan 6,5 magnitudo. Dari Surabaya dan Bojonegoro, Jawa Timur Yuda Prawira, Dede Mahdi, Ainews melaporkan. Hebo Mirsa, gempa di Tuman juga membuat jembatan Suramadu bergetar. Kendaraan yang melintas sempat terhenti. Pemirsa dari gambar amatir yang beredar di media sosial, tali jembatan Suramadu terlihat bergetar. Kendaraan yang melintasi jembatan Suramadu berhenti saat gempa terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dari Yodo mengungkapkan bahwa gempa dituban akibat aktivitas sesar di Laut Jawa. BMKG juga meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar. Berikan kepada masyarakat bahwa kepada masyarakat yang terdampak gempa bawaian ini dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena sedang sore tadi beberapa video yang sebenarnya hoax beredar dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang